Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mengenai manuskrip-manuskrip di zaman dahulu Gambar alat bedah Jadi yang pertama kali sejarahnya Sekolah bedah pertama itu di Andalusia, Sepanyol Didirikan oleh Abul Qasim Az-Zahrawi Jadi dahulu bangsa Eropa Saat itu terkenal dengan yang namanya zaman Dark Age Masa kegelapan Yang mereka masih terkungkung dengan aturan-aturan Dan sebagainya ilmu mereka tidak berkembang Justru di zaman itulah berkembang kejayaan ilmuwan Islam Salah satunya ini alat bedah Dan disitu kalau kita lihat cukup rinci Disitu ada gergajinya, ada kemudian untuk motong Untuk ininya ada semuanya Kemudian gambar sekali lagi gambarnya Next gambarnya Ini juga Ini gambar yang menunjukkan kalau kita lihat sebelah kiri Ada yang pegang tangan dan sebagainya Ini cikal bakal ilmu ortopedia Ilmu tulangnya Jadi dia bagaimana dislokasi Artinya pergeseran sendi Oh ini diluruskan Dipare dan sebagainya Itu sudah dari dulu Dan sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ada yang sendinya lepas Kemudian dipare Dimasukkan Jadi ringkasnya Perkembangan kedokteran di zaman dahulu Adalah penelitian Adalah hasil penelitian Dari ilmuwan-ilmuwan Islam Yang di zaman dahulunya Jadi orang-orang yang mengatakan Dokter itu kan barat Berarti ini agak salah paham Ya ini bisa dibilang salah kaprah Kita perlu meluruskan Jadi seakan-akan Ya kita tidak bisa Membentrokan Tapi kebanyakan kan Sudah-sudah kita mengatakan Dokter adalah Ilmuwan barat Sedangkan Islam kan Sudah punya sendiri Padahal Pada zaman-zaman kemasan kejayaan Islam itu Para ilmuwannya juga Melakukan Melakukan Jadi yang ini yang kita ingin luruskan juga Jadi mungkin ada Ada pemahaman dari sebagian orang Yang mengatakan Kedokteran modern Di zaman sekarang Ini adalah Hasil dari Penemuan orang-orang barat Pada zaman ini Penemuan produk Mohon maaf Non-muslim gitu ya Padahal kalau kita lihat sejarah Sejarahnya ini Ini adalah penemuan kaum muslimin Penemuan kaum muslimin yang Dimana Imam Syafi'i mengatakan Beliau mengatakan Doya'u sulut al'in Wa wakkaluhu Ila Yahudi Wa Nasoro Kaum muslimin Telah menyianyikan Sepertiga ilmu Sepertiga ilmu Disini maksudnya Ilmu kedokteran Wa wakkaluhu Dan menyerahkannya Kepada Yahudi Dan Nasrani Ini bentuk Bisa dikatakan Menyayangkannya Imam Syafi'i dulu Ilmu pengetahuan Kedokteran yang megang itu Kaum muslimin Kemudian karena Jauhnya kaum muslimin Dari akidah Kemudian jauhnya Dari agama Mereka Jauh dari ilmu pengetahuan Karena agama kita Yang ngajarkan kan Supaya kita belajar Ayat pertama yang turun Ikro Belajar Jadi Imam Syafi'i sampai Wah sayang sekali Kaum muslimin Tidak Memegang teguh ini Melanjutkan Dan ini Tugas kita bersama sekarang Kami Teman-teman kedokteran Dan teman-teman yang lain Siapapun itu Mari kita Lanjutkan kembali Kita belajar yang rajin Kita tingkatkan ilmu pengetahuan Agar kita Meraih kembali Kejayaan ilmuwan Islam Ada lagi satu Yang ingin tampilkan dokter Iya Saya juga masih ingin Nampilkan gambarnya Itu mohon maaf Tolong dilanjutkan lagi Gambarnya Ini Beberapa ilmuwan-ilmuwan Di zaman dahulu Ilmuwan-ilmuwan Islam Ilmuwan Islam Kita mengenal Ada namanya Ahli kedokteran Di zaman dahulu Yang sangat terkenal Di Dunia Barat Namanya Ar-Razi Ya Ar-Razi Beliau ini adalah Bapak Kedokteran saat itu Ar-Razi yang di Barat Dikenal dengan namanya Rozes Beliau Banyak menemukan Hal-hal Spektakuler Dalam ilmu kedokteran Misalnya Benang Dan pembedahan Demikian juga Dikenal juga Yang namanya Abul Qasim Az-Zahrawi Di Barat Dikenal dengan namanya Abul Qasim Ini yang Menirikan Sekolah Kedokteran pertama Di Andalusia, Sepanyol Memang di Eropa saat itu Oke Dan kemudian juga Ilmuwan-ilmuwan yang lainnya Ini Ilmuwan-ilmuwan yang cukup terkenal Sebenarnya Masih banyak Ya masih banyak Tapi kita tampilkan sejarahnya Sebagian saja Berarti Masya Allah Dunia kedokteran ini Sudah dibicarakan Sudah Ada pada zaman Itu ya dokter Bahkan mungkin Termasuk Bedah Cesar Iya Termasuk bedah Cesar juga Jadi ini Minta tolong Saya mau Saya tadi Ngobrol-ngobrol Sama dokter Rahenul Baharin Saya cukup Masya Allah ya Cesar itu ternyata Sudah ada di zaman Di zaman Keemasan Islam Keemasan Islam Dan Muslim Muslim yang menemukan Tolong disampilkan lagi Ini manuskrip-manuskrip Gambar-gambar ringkas Yang gambar cesarnya Tentang penemuan Di zaman dahulu Coba dilanjutkan lagi Slide-nya lagi Nah ini manuskrip-manuskrip Penemuan-penemuan Kau muslim ini Di zaman dahulu Dan ini yang saya ingin Tekankan Sangat sayang sekali Manuskrip-manuskrip kita Itu lebih banyak Berada di Museum-Museum Eropa Ini Berada di Museum London Ada di Museum Swiss Jadi buku-buku kita itu Adanya Malah di museum mereka Penelitian-penelitian Kedokteran Muslim Semua Tidak hanya kedokteran saja Ilmu pengetahuan Muslim Secara umum Jadi Ketika di zaman dahulu Ya Saya ulangi lagi Di Eropa Zaman Dark Age Zaman kegelapan Tidak berkembang Ilmu pengetahuan Sedangkan Kau muslim berkembang Menemukan pesawat Menemukan ilmu-ilmu Matematika Kalau kita lihat kan Ada Al-Jabar Algoritma Dan sebagainya Itu dari istilah Bahkan ada yang Istilah-istilah itu Yang dia sebenarnya Diserap dari istilah Bangsa Arab Bahasa Arab Itu ilmuwan sangat berkembang Berkembang pesat saat itu Dan uniknya tadi ya Jadi ilmuwan sekaligus Belama Masya Allah Tidak bertentangan Sama sekali Zaman dulu Nah ketika Kaum muslimin Akidahnya runtuh Kemudian Apa namanya Tauhidnya menjadi lemah Tidak kembali Dan jauh dari agamanya Kaum muslimin runtuh Khalifah runtuh Andulusia juga Direbut kembali Sehingga Buku-buku Penelitian kaum muslimin Buku-buku Sejarah Buku-buku penting kita itu Diambil semuanya Dibawa ke Eropa Kemudian Mulailah orang-orang Penemu-penemu di Eropa ini Mulailah mereka Dengan ilmu pengetahuan Dari kaum muslimin Ini mulai Mengumumkan satu persatu Saya menemukan ini Saya menemukan ini Saya menemukan ini Padahal itu Penemuannya kaum muslimin Mereka berlambang-lambang Saya menemukan pesawat Saya menemukan lampu Padahal mereka Dari penemuan kaum muslimin Ini masih lanjut Tentang apa Tentang Apa namanya Tentang Cesar tadi Saya ingin nunjukkan gambar Salah satu manuskrip Mohon ditampilkan lagi Coba Di selanjutnya lagi Lanjut Terus Dilanjutkan Terus lagi Lagi Ini masih manuskrip-manuskrip Ya Manuskrip-manuskripnya Masih lagi Nah ini Ini gambar Salah satu Cesar Ya operasi Cesar Cuma kita sensor Karena Akuat ya Jadi ini Cesar Cesar ini kaum muslimin Yang menemukan Ini ada manuskrip Ada gambarnya Ada ininya Yang menemukan kaum muslimin Jadi Kalau sejarah yang kita dengar Itu kan Cesar itu identik Dengan Julius Cesar Ya Tapi pada saat ini Kemasan ini Namanya apa dokter? Namanya Bukan Cesar namanya Namanya Operasi Saya mungkin belum tahu Istilahnya ya Jadi Sudah berkembang kaum muslimin Oke Kaum muslimin yang pertama kali Dan sudah mulai Menginisiasi Dan mereka sudah menyadari Sudah tahu Gejala-gejala saat tersebut Sehingga Ini juga kita perlu luruskan Yang paling banyak ditanya oleh Ibu-ibu yang galau Mungkin Tidak semata-mata Langsung Wah Cesar Ojin semua Ini perlu luruskan Dan kita juga Banyak mendapatkan pertanyaan Mudah-mudahan bisa Ya meredakan kegalauan Baik berarti Pada intinya Sistem Cesar itu Prakteknya sudah ditemukan Pada zaman Kemasan Islam tersebut Tapi mungkin Diklaim gitu dokter Diklaim ya Dan diganti namanya Yang si penemu Yang berarti Tersebut Mereka yang Mereka yang nemukan Dan memang saat itu Ketika Umat Islam mulai runtuh Di itu kan Mulai Istilahnya ada Mulai ada istilah Nobel Untuk penemu Mulai ada Bangunnya komunikasi Mulailah mereka Itu Berlomba-lomba Dan mematenkan penemuan Padahal tinggal melanjutkan Penemuan kaum muslimin Yang saat itu yang Kenan salah satu Kelemahan kita Yaitu ya Kita tidak bisa Membuktikan dengan valid Sejarah-sejarah tersebut Karena Tadi manuskripnya Hilang Museum London Museum ini Dan kita tidak semudah itu Untuk minta dan meneliti Bahkan Ustadz-ustadz kita Menjelaskan buku-buku hadis Buku hadis Buku-buku ulama Itu sebagiannya Di sana Di museum Nah ini yang Memang tugas kita ya Sudahnya Untuk mengembalikan kembali Kejayaan kaum muslimin Baik dokter Kembali ke Pembahasan kita Tentang lab dan darah Ini bagaimana Sejaman tersebut Sudah ada dokter Untuk pemeriksaan Darah Lab mungkin belum ada Tapi ketika Darah dan sebagainya itu Gimana Iya sudah ada Sudah ada Mereka juga kaum muslimin Sudah melakukan Pemeriksaan Apa namanya Melihat Dengan mikroskop Sudah ada Sudah ada Sudah ada Dengan rumus-rumus Matematika Mereka menemukan Yang merumukan Rumus-rumus Pencahayaan Dan sebagainya Itu ilmuwan muslim Mereka sudah Cuma mungkin mikroskopnya Belum terlalu canggih Mereka sudah ini Tadi ada gambar Pembuluh darah Oh itu Mereka sudah tahu Arahnya kemana Dan sebagainya Kemudian Penggantian darah Dan sebagainya Itu mereka sudah Menemukan saat itu Baik dokter Untuk hasil peran Hasil laboratorium Dalam dunia medisim dokter Iya Jadi kita dalam Laboratorium Perannya ini cukup penting Cukup penting laboratorium Salah satu peran Laboratorium Dalam dunia medis Ini sebagai penunjang Dia Sebagai Pemeriksaan penunjang Dalam dunia medis Kita Untuk Mendiagnosa penyakit Dan ini cukup penting Diagnosa dulu Baru setelah itu Kita bisa menentukan terapi Berdasarkan diagnosa Nah Diagnosa ini Ini Untuk diagnosa Kita butuh Pertama dengan Anamnesis Bertanya Bagaimana sakitnya Dimana Keluhan utamanya Apa Kemudian setelah itu Dengan pemeriksaan fisik Dengan stetoskop Dengan dipegang-pegang Benjolan Dengar Nah Ternyata Dua ini saja Dua ini Itu belum cukup Sehingga butuh Yang namanya Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang Yang paling Yang kita kenal ini adalah Pemeriksaan laboratorium Dan pemeriksaan radiologi Ronsen katanya gitu Nah ini Untuk mendukung Karena Kita dalam ilmu medis Disebut dengan Medicine is art Pengobatan adalah seni Jadi Ilmunya adalah Ilmu mengeksklusi Mengeluarkan Ketika seorang pasien datang Dengan keluhan Demam misalnya Saya keluhan utama Saya demam Oke Nah kita sebagai doktor Langsung berpikir Berbagai macam Bahasa kita itu Diagnosa banding namanya Tetapi kemungkinannya Ini kalau demam Kemungkinannya A B C D Nah Seninya adalah Kita itu bagaimana Mengeksklusi Kita Anamnesis kita lanjutkan Begini-begini Oh sehingga yang Ah tidak mungkin Kita lanjutkan lagi Anamnesis Oh kalau begitu Misalnya Contohnya Kalau demamnya sudah 14 hari Ini berarti kan bukan Masuk angin biasa Ini sudah kita eksklud Kita lanjutkan lagi Kita sudah eksklud tadi Yang 10 kita pikirkan Tinggal 7 Kita lanjutkan lagi Pemeriksaan fisik Begini Oh ternyata Tipes tidak kayak gini Suara panunya Beda Keluar lagi Keluar Kita jadi seni Mengeksklusi tadi Ya eksklusi Nah Tersisalah Terkadang tersisa Beberapa pemeriksaan Ya Beberapa Diagnosa banding Misalnya tersisa 5 Nah ini kadang-kadang butuh Laboratorium Nah itulah kadang-kadang kita Apa namanya Kita Periksakan Periksakan laboratorium Darahnya Dan sebagainya Kemudian satu lagi Yang ingin kami luruskan Oleh karena itu Terkadang Ini kami ingin luruskan Terkadang Untuk ke dokter itu Tidak bisa sekali Oke Dia harus berkali-kali Karena kita pun Apa namanya Perlu mengetahui Perkembangan penyakit Kadang-kadang pasien datang Itu kita hanya memberikan Obat simptomatik Namanya Obat yang Hanya merdakan gejala Sedangkan kita Dalam pikiran kita Uh ini masih ada Tiga kemungkinan penyakit Orang ini Nah itu makanya Nanti tiga hari lagi Kontrol ya Nah tiga hari itu Barulah kita lihat Perkembangannya Uh ternyata sudah tiga hari Perkembangannya begini-begini Oh berarti tinggal dua Kemungkinannya ini Nah barulah kita Ronsen lah City scan lah Dan sebagainya Sehingga itulah Seni kedokteran itu Seni untuk Mengeksklusi Dan peran laboratorium Dalam sini adalah Sebagai penunjang tadi Baik berarti Penunjang Berarti memang ketika Orang demam itu dokter Iya Kita untuk mengetahui Ini sakit apa-sakit apa itu Memang Mau gak mau Harus pereksa darah itu dokter ya Iya Umumnya ya Tetapi memang ada Beberapa penyakit Apalagi dokternya Sudah pengalaman ya Jam terbang tinggi gitu Nah ini memang ada beberapa Yang dia Terkadang tidak butuh ya Tidak butuh dengan Pemeriksaan lab Jadi kadang-kadang Dia sudah tahu Dari gejala-gejalanya Gejalanya nampak Ada yang gejalanya khas banget Oh kalau ini Wah ini berarti Nah sehingga dia kadang-kadang Tidak perlu pemilisan penunjang Langsung Diagnosa langsung terapi Itu sudah senior ya dokter Ya sudah pengalaman Sudah pengalaman dan sebagainya Tetapi secara umum Memang kalau untuk Mengetahui penyakit Ini sangat butuh kita Terutama Di rumah Terutama penyakit yang rawat inap Di rumah sakit pasti Karena Tidak bisa kita Langsung menentukan Ini sakitnya ini Kadang-kadang tadi Kita masih berpikir banyak Nunggu perkembangan Bahkan Salah satu fungsi laboratorium Itu untuk Memantau perkembangan Kita lihat Misalnya kayak orang Apa namanya Kayak orang demam berdarah Oke Nah ini kan paling sering ditanya kan Ini trombositnya berapa gitu Trombositnya berapa Besoknya berapa Aduh turun Sudah berapa Besoknya oh Alhamdulillah Seratus Bila pulang Ini peran laboratorium Untuk ini Untuk apa namanya Untuk memantau penyakit Dan sebagainya Ketika sedang dirawat inap Ya dirawat inap Masya Allah Dokter ketika Orang sudah masuk ke laboratorium Laboratorium dokter Sebenarnya apa saja sih Yang diperiksa Apa hanya darah Saja Atau Yang lain-lain Iya Jadi kalau di laboratorium Kita memang Sebutnya namanya Dengan sampel 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 darah Yang diperiksa Memang tidak hanya darah saja Kita terhadap Laboratorium semuanya kompleks Kompleks semuanya diperiksa Darah pun itu Tidak apa ya Nanti dibagi lagi Ada yang namanya serum Ada yang namanya Kita periksa Sel darah merahnya saja Kemudian sampel Yang kita periksa Lain yang ini juga Itu juga Misalnya air seni Air kencing Itu juga kita periksa Kemudian juga Mohon maaf Tinja Nah ini kita juga periksa Bahkan sampai Dahat Seputum Cairan sendi Cairan otak Ya diambil dari belakang Ya Kemudian Apa Luka-luka juga Ada yang luka Dan sebagainya Itu kita periksa Kita ambil cairannya sedikit Kita periksa Ini jenis bakterinya apa Jenis penyakitnya apa Dan bahkan Kalau kita bisa katakan Yang diperiksa Hampir semua Cairan-cairan Dan Bahasa kita itu Eksudat ya Dan sebagainya Tubuh Bahkan di lab itu juga kan Periksa Mohon maaf Periksa sperma Kualitas sperma Sperma nya bagus Ada yang Kepalanya hilang Ada yang ekornya Ada yang lincah Ada yang apa Itu juga kita periksa juga Termasuk yang sekarang ini kan Sedang ada wabah dipteri Salah satu yang kita periksa juga adalah Kita sebut dengan swab Swab itu kita oles sedikit Apanya itu dok? Ya bisa pertama Bisa kita oles Kalau orang dipteri kan Kita oles tenggorokan Kita oles sedikit-sedikit gitu Mengambil Cairan di situ Sama Sel-sel yang ada sekitar Bisa juga swabnya Kalau perempuan Misalnya Perempuan itu swabnya Swab mulut rahim Untuk mengetahui Kanker cervix atau tidak Kemudian juga Swab-swab bagian yang lainnya Rongga tubuh Telinga juga iya Sampai hidung juga iya Jadi kita ambil sedikit Kemudian kita Kita kulturkan namanya Kita kembangkan Jadi baru nanti kita lihat di mikroskop Ini jenis bakterinya apa Apakah jamur Apakah parasit Jadi tahu Oh yang nyerang ini Jamur Kalau gitu ini obatnya Yang nyerang ini bakteri Oh ini obatnya berarti Dan itu perkembangan Dari zaman dulu sudah ada dokter Oh iya Jadi sudah Islam itu Iya Jadi Islam sudah ada Yang ngembangkan Yang ngembangkan sudah Islam Yang mereka meneliti Bakteri Tumbuh-tumbuhan Itu Kau muslimin yang meneliti Masya Allah Jadi dokter Ketika yang diambil sampel-sampel Cairan-cairan tersebut Yang antum bilang Apa Dari Spermanya Ada yang lain-lainnya Terkadang kan ada yang juga Kita ketika masuk lab Besok Mau masuk lab Puasa dulu ya Iya Nah itu gimana dokter Hanya pas ngambil daras aja Atau yang lain-lain Atau kenapa harus puasa Iya Jadi Memang ini kan Kadang-kadang menimbulkan pertanyaannya Kenapa harus puasa gitu ya Dan puasanya lumayan lama Betul Puasanya sekitar 8 jam 10 jam Sampai 12 jam Jadi Mengapa harus puasa Karena pemeriksaan hasil lab Ini memang Dia terkait dengan Beberapa hasil-hasil yang Punya relasi dengan makanan yang kita makan Dan memang tidak semuanya sebenarnya sih Tidak semua hasil lab Kita periksa harus puasa Oke Hanya beberapa tertentu yang terkait dengan makanan Contohnya misalnya Kolesterol Mau periksa asam urat Mau periksa gula pada keadaan tertentu Mau periksa zat besi Ini memang dia harus Harus puasa Karena memang Terkait Nanti kan misalnya habis makan jeruan banyak Habis kondangan Periksa lab Tiba-tiba Nanti kan kaget Kolesterol naik Ya atau habis es kriman Atau apa Dan sebagainya Itu gulanya langsung naik Jadi untuk mendapatkan hasil yang valid Tidak terpengaruh dengan Makanan yang dimakan Jadi untuk Kadaan-kadaan tertentu tadi Itu harus puasa Dan mungkin untuk tipsnya ya Biar tidak Tidak susah Kita anjurkan Biasanya Malamnya puasa Malamnya? Biasanya misalnya kita minta 10 atau 12 jam Umumnya sih 10 jam Atau amannya 12 jam Karena Contohnya misalnya kita periksa Salah satu jenis kolesterol Yang namanya trigger serida Itu harus 12 jam Jadi biasanya langsung 12 jam gitu ya Karena kan ada yang 8 10 12 Tapi langsung 12 Nah Tipsnya itu Caranya Caranya Kita biasanya anjurkan dari malam Dari malam Jadi Makan terakhir Itu jam 8 malam Jam 20-30 Setelah itu tidak boleh makan sama sekali Sampai Silahkan tidur Nah kemudian besok paginya Jangan sarapan Jangan sarapan Dan Puasa disini Itu puasanya adalah Makanan saja Tapi masih boleh minum Minumnya air putih Tidak boleh Ada gulanya Ada gulanya Apalagi minumnya cukup Coklat dan sebagainya Teh tawar gak boleh dokter? Teh tawar boleh Oke Teh tawar boleh Ya intinya dia tidak mengandung gula Tapi insya Allah bagi kaum muslimin Yang biasa puasa Biasa gitu ya Artinya tidak berat Dan Sekaligus juga memang Paling bagusnya Paling bagus pemeriksaan lab ini Pagi hari Ya sekitar jam 7 Sampai jam 9 Kenapa dokter? Karena itu memang Beberapa penelitian Mengatakan ini disebut dengan Suhu basalnya tubuh Artinya Keadaan dasarnya Belum aktivitas Macem-macem Belum ini dan sebagainya Sebenarnya sih jam 5 Jam 6 Tapi jam 7 Jam itu kan Belum buka labnya mungkin ya Belum buka Tapi ya ini Minimal jam 7 Sampai jam 9 Itu kan Belum banyak aktivitas Belum bergejolak itu dokter Ya karena memang Berpengaruh Berpengaruh aktivitas yang kencang Dan sebagainya Nanti gula bisa turun Kecapean dan sebagainya Pengaruh ini bisa Mempengaruhi hasil Hasil labnya nanti Nah ini yang saya tanyakan Berarti hasil laboratorium itu Terkadang-kadang berbeda-beda Normanya Karena jam diambil lab atau dimana Jadi ini Nah ini yang perlu kita jelaskan Ini cukup penting ya Kadang-kadang muncul pertanyaan Ini kok saya periksa di lab ini Ini hasilnya ini Kemudian muncul di lab ini Hasilnya juga ini Ini yang benar yang mana Nah ini pengen saya jelaskan ya Ini tak tolong slide-nya Oke ada slide-nya Nah slide-nya ada ya Nah ini slide-nya Nah jadi kalau kita lihat disitu Memang hasil lab Mungkin bisa di-fullkan Ya di-fullkan ya Kalau kita lihat disitu ya Jadi memang hasil lab ini ya Ini dia berbeda-beda Berbeda-beda Tergantung dengan pertama itu umurnya Kemudian jenis kelaminnya Kemudian metode pemeriksaannya beda Karena alatnya juga beda Jadi belum tentu di lab ini Dengan lab ini Ini alatnya sama Tapi sama-sama periksa gula Alatnya belum tentu sama Dan metode pemeriksaannya juga Belum tentu sama Jadi beda-beda Nah oleh karena itu Pertama yang berbeda mungkin Yang namanya nilai rujukan Nilai normalnya Misalnya kan Kalau gula ya Gula ini normalnya Dari sekian sampai sekian Nah itu lab yang ini Sama lab yang ini Ini bisa jadi berbeda Karena tadi Karena alatnya beda Dan metodenya Berbeda Jadi metodenya ada Ada metodenya dengan pemeriksaan Ya bahasa kita ditembak laser Bahasanya Ada dengan caranya melewati saluran kecil Pelan-pelan Nanti selnya ditembak Dan sebagainya Itu metodenya berbeda Ya jadi Ini yang perlu dipahami dulu Setiap lab itu Alatnya beda Kemudian juga nilai referensinya juga beda Jadi Kadang-kadang bingung Oleh karena itu Coba naik apa Slide selanjutnya Nah ini slide selanjutnya Coba kita lihat disitu ya Yang saya tandakan Itu saya Tampilkan yang atas Dan bawah itu Lab yang berbeda Di hari yang sama Apa namanya Lab yang berbeda Maksudnya laboratorium yang beda Ini yang saya ingin tunjukkan itu Nilai rujukannya Coba lihat Yang atas Itu kan asam urat ya Asam urat Nilai rujukannya 3,5 Sampai 7,2 Ini lab yang atas Sedangkan lab yang bawah Itu nilai rujukannya 2,4 Sampai 5,7 Nah ini kan beda nilai rujukannya Jadi misalnya begini Maksudnya Kalau kita Periksa ke lab bawah Lab yang bawah Kemudian muncul Hasilnya kita Adalah 6, sekian Ya 6, sekian Sedangkan yang lab di atas Itu kan normalnya sampai 7 Berarti kalau menurut lab bawah Nilai kita 6 Kita sudah Wah samurat ini Tapi kalau yang lab di atas Masih normal gitu Nah jadi ini yang perlu dipahami Bagi apa? Bagi masyarakat Bagaimana itu dok? Masyarakat Jadi Apa namanya Lihatlah nilai rujukannya Jangan kan apa namanya Periksa ke sana Misalnya Kemudian Ada teman kan misalnya Ada teman beriksa juga Dia misalnya gini Periksa ke sebelah sana Rujukannya dia masih normal kan Masih masuk rentang Nah contohnya yang di bawahnya kan 2,4 sampai 5,7 Nah yang atas 3,5 sampai 7,2 Dia hasilnya 6 Dia periksa yang di lab atas kan 6 Berarti dia masih normal Kemudian ada temannya periksa Biasanya Dilihat juga hasilnya nih Dia ingat punya saya itu 6 Dilihat punya temannya yang di bawah ini Ya 2,4 sampai 5,7 Lihat-lihat temannya Aduh saya berarti Asam urut dong berarti gitu Nah ini yang perlu kita luruskan maksudnya Artinya Kalau kita Apa namanya Kalau kita membanding Apa namanya Kalau kita memeriksa Itu perlu melihat nilai rujukannya ini Kemudian satu lagi yang Menyebabkan berbeda-beda Hasilnya adalah memang Setiap umur itu berbeda Nilai hasilnya Jadi misalnya gula Bayi baru lahir itu beda Bayi baru lahir gulanya itu bisa 0 Kalau kita kan ini sudah siap-siap anu ini Sudah gawat di anu UGD ini Sudah anu panik kita nih Siap-siap berarti 0 Jadi bayi baru lahir Itu gulanya bisa 0 Bisa 0 gulanya Kemudian pada usia tua menurun Pada usia muda berbeda Kemudian jenis kelamin juga beda Jenis kelamin Jadi umumnya laki-laki pada keadaan tertentu Dia lebih tinggi Perempuan juga lebih tinggi Bahkan juga pada ras-ras tertentu juga beda Nah jadi sehingga inilah yang menyebabkan Perbedaan Hasil laboratorium Dan memang kita cukup banyak ya Ditanya ini kok beda hasilnya Nah jadi memang Memang berbeda-beda Nah kuncinya adalah ya tadi ya Kita melihat Melihat nilai rujukan Di lab yang tempat dia periksa itu Dan dokter itu bila orangnya berbeda Kalau misalkan satu orang yang sama nih dokter Satu orang yang sama Misalkan saya Ke lab satu Pereksa yang sama gitu Pereksa A, B, C, D Di lab yang berikutnya saya pereksa A, B, C, D Bisa sama atau beda? Ya ini apa namanya Umumnya sebenarnya sama sebenarnya Karena peran kita di laboratorium Sebenarnya peran kita ya Saya sekolah spesialis ini Peran kita adalah Kita memastikan Hasil dari laboratorium tersebut Adalah valid Peran kita Yang keluar itu valid Karena banyak hal Yang mempengaruhi hasil laboratorium Yang kita sebut dengan pertama Misalnya ada Pre-analytic Kemudian analitiknya Post-analytic Jadi ketiga ini Benar-benar berperan terhadap Hasil laboratorium Contohnya misalnya Pre-analyticnya Ini kita perhatikan Jadi tugas kita ini nih Memantau tiga ini Sehingga hasil yang keluar valid Contohnya misalnya Ini perlu dijelaskan juga ya Pada ini masyarakat Contohnya misalnya pre-analytic Yang bisa mempengaruhi hasil Ketika ngambil Darahnya Ambil darahnya itu Apa namanya Ini terlalu banyak gerak misalnya Ya anaknya tidak tenang Dan sebagainya Ini bisa mempengaruhi beberapa hasil Atau mungkin kan Kalau kita ngambil darah itu kan Diteken tuh ya Diteken namanya Tornicate Itu kelamaan Tornicate nya Oh Sudah dipasang Tornicate nya Mau disuntik Aduh nangis-nangis duluan Wah gak mau Gak mau Ini ketekan terus Ketekan lama Sehingga pas diambil kan Darahnya nanti Rusak Oke Sehingga ini perlu Mempengaruhi juga Hasilnya bisa beda Berapa lama seharusnya dokter Harusnya sebenarnya Sekitar 15 menit Dipasang Untuk sekedar Ngumpulkan darah Dipasang Dikuatkan Diambil sudah Tapi namanya anak-anak ya dokter ya Iya anak-anak Bukan anak-anak Dewasa pun takut Dan saya juga aneh Gesture yang lebih takut tuh Bapak-bapak Dan anak laki-laki Jadi dokter Ketika sudah dipasang Oke Ada yang meronta-ronta Sudah 15 menit lewat Seharusnya dibuka dulu Dibuka dulu Ditenangkan lagi Diluruskan Atau kita ganti ke Tangan sebelah Karena hasilnya bisa berubah ya dokter Bisa berubah Kan ke pengaruh Tengahannya Nah ini jadi kita perlu Perhatikan Ini pre-analitik Kemudian analitiknya Ini juga ketika Proses pemeriksaannya Alatnya Sudah di quality control Atau tidak Valid dan sebagainya Kemudian yang selanjutnya Juga dengan post-analitik Post-analitik itu Bagaimana Tidak terjadi kesalahan Mereka Ada yang namanya sama Atau tidak Masukkan datanya Karena kadang-kadang Ada yang manual kan Masukkan data Angka sekian Kan ketiknya kadang-kadang Ini Nah ini post-analitik Sehingga Peran kita di laboratorium Itu adalah Benar-benar Memastikan Ini hasilnya Yang keluar valid Nah ketika Sebuah laboratorium Sudah menghasil Sudah benar-benar Menerapkan ini Pre-analitiknya Analitiknya Kemudian juga Post-analitiknya Ini kita bisa pastikan Hasilnya valid Hasilnya valid Kemudian kok bisa Ada lab ini periksa Kemudian lab ini juga Periksa lagi Di hari yang sama Kadang-kadang berbeda Jawabannya bisa Bisa berbeda Apalagi pada Pemeriksaan-pemeriksaan Yang memang bisa berubah Contohnya glukosa Glukosa bisa Lab ini pagi ini Dia rendah Habis itu makan Banyak lab sana Tinggi Ya jangankan Itu hampir semuanya Hipertensi Terpengaruh Hipertensi Habis tegang Dan sebagainya Naik tensinya Begadang Dan sebagainya Kolesterol? Ya kolesterol Kalau kolesterol mungkin Dia Apa namanya Berubahnya pelan-pelan Berubah-pelan Tapi memang bisa Berubah Antara lab 1 Dan lab 2 Tapi intinya Sebenarnya Bagaimana Bisa berbeda Intinya kita pastikan Lab tersebut Benar-benar Hasilnya itu Valid Dan sudah Di quality control Sehingga Apa yang keluar itu Benar-benar bisa Dipertanggungjawabkan Berarti bisa dibilang Insya Allah Antara lab 1 dan 2 Itu ketika prosedurnya Sudah sesuai Valid ya dokter Valid Yang mungkin yang Agak berbeda itu Ketika dipreksannya Dengan jarum Bisa Nah ya Bisa Nah ini juga Ya ini pengen Saya jelaskan juga Karena dokter Saya pernah dipreksa dokter Kolesterol dan Kolesterol dan Gula darah Iya Lewat jari Itu luar biasa Bikin saya deket-dekan Ditusuk ya Tapi ketika saya Oke Akhirnya saya coba Ke lab Dan hasilnya Alhamdulillah normal Jadi ini Wah ini bikin deket-dekan Kenapa Jadi ini Ini perlu kita jelaskan juga Yang menyebabkan Hasil berbeda Jadi ini Minta tolong Ditampilkan Ada gambar ya Ada slidso Minta tolong Ya Ah ini Jadi ini ada alat ya Untuk pemeriksa Ini kita sebut dengan Dalam Laboratorium dengan POCT Point of care testing Jadi alat ini ya Ini untuk Memeriksa Di tempat Makanya nama lainnya Bitsight test Periksa di tempat Dan memang ini POCT ini Dia Tujuan dibuatnya Memang dari segi praktis Jadi tinggal Langsung di tempat Bitsight test Langsung di tempat Kemudian juga Untuk keadaan Gawat darurat Gawat darurat Jadi langsung diketahui hasilnya Tidak perlu Ambil darah Kirim ke lab Kemudian Nagih-nagih Ngoyak-ngoyak Orang labnya Sudah belum Sudah belum Tapi valid dokter Nah itu dia Nah Masalah yang Point care of test ini Ini Secara umum Kalau Kualitas kontrolnya bagus Ini memang Masih bisa diandalkan Untuk Menilai screening Maksudnya screening adalah Untuk sekedar Mengetahui di awal Kira-kira Kira-kira istilahnya Kira-kira Ya kalau kita bisa katakan Mungkin sekitar 80% Ya bisa 90% Kalau bagus Dan memang Kontrolnya agak susah Jadi memang Tujuannya Istilahnya ini Untuk tadi Untuk gawat darurat Dan kebutuhan Bukutuhan yang cepat Contohnya misalnya Kalau di UGD Biasanya ada Karena Pasien-pasien yang datang Dengan Hipoglikemia Darahnya rendah sekali Itu harus segera Kita kan sebagai dokter Pasien datang Kita sudah tahu gejalanya Gejala secara umumnya Oh ini Apa namanya Apa namanya Ini mulai dingin Kemudian dia juga Mulai tidak sadar Ada gejala-gejala Glukosanya rendah Nah itu Kita harus segera periksa Kita harus segera periksa Kita periksa di tempat Langsung ditusuk Tes Dan muncul hasilnya Muncul hasilnya Dan kita pun langsung Mengambil keputusan Saat itu juga Kita tahu Dengan pengalaman kita Ilmu diagnosis kita Tahu Ini tanda-tanda Hipoglikemi Dan ini termasuk Kegawat darurat Karena dalam hitungan Berapa menit Kalau tidak segera Kita masukkan glukosa Kita influence glukosa Ini sudah bisa Bisa meninggal Bahaya kan Bisa bahaya Makanya harus cepat Nah kalau kita Ambil darahnya dulu Kirim ke lab Kemudian nagih-nagih Orang lab Oh cepetan Ini lanugawat Cepetan dan sebagainya Nah ini Akhirnya Inilah apa namanya Yang point of care ini Point POCT ini Point of care testing Tetapi ya tadi Ya Itu fungsinya seperti itu Dan Tentu saja Ini Sekali lagi Tidak bisa Menggantikan Nah Tidak bisa Menggantikan Untuk Diagnosa Dan Untuk kontrol Kontrol secara Untuk Mengetahui Perkembangan penyakit Jadi tidak bisa Menggantikan Fungsinya untuk Gawat darurat saja Gawat darurat Dan sekedar Mengetahui Makanya kita dapatkan Ini kan di apotek Ada Atau misalnya Di car free day Itu ada Periksa Ayo berapa Bahkan di Sebagian rumah orang Jadi punya Jadi punya Padahal ini seharusnya Untuk darurat saja Ya untuk darurat Dan untuk Sekedar mengetahui Sekedar mengetahui Loh ini kok tinggi Nah ini Kita perlu Periksa ke lab Yang benar Dan harga Sesuai kuning kualitas Iya harga kualitas Harganya ini Insya Allah terjangkau Untuk semua orang Terjangkau Terjangkau Dan Biasanya begini kan Biasanya Tadi kan fungsinya Darurat Dan untuk Sekedar tahu Karena tidak bisa Menggantikan Yang asli Yang pemeriksaannya Karena ini Pemeriksaannya Sangat sederhana Kalau kita berbicara Metodenya Metodenya Point of care ini Pemeriksaannya dengan Dia menggunakan Electricity Dengan apa Nanti dia Ketika darah masuk Kemudian Dia akan menimbulkan Semacam aliran listrik Dia baca ini Kekuatan listriknya Dan ini benar-benar Banyak yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor-faktor yang membuat Hasilnya tidak valid Sehingga tadi Tidak apa Benar-benar tidak Bisa menggantikan Yang di lab ini Hanya untuk Sekedar tahu Terutama biasanya Yang POCT ini Biasanya yang paling banyak kan Gula darah Kolesterol Asam urat Biasanya tiga ini Dan memang untuk Kontrol Biasanya pasien diabetes Kita anjurkan Di rumah ada ini Pasien diabetes Jadi mereka Setelah makan apa Merasa bersalah Makan-makan Mereka langsung periksa Tapi tidak boleh dokter ya Ketika habis makan Langsung di tes Pasti langsung naik ya dokter Tapi boleh sekedar tahu Tidak tahu Ternyata ini 400 Nah dia harus Ke laboratorium Yang benar-benar Untuk mengetahui Berapa yang benar Lalu dokter Hasil dari laboratorium Gula darah ini Apa saja sih Yang harus diperhatikan dokter Jadi Kalau kita berbicara ya Masalah Gula darah ya Memang Di masyarakat kita ini Hasil lab ini Yang paling banyak Ditanya Pertama gulanya Yang kedua Kolesterol Asam urat Seolahnya tiga ini Pokoknya Tiga Nah sehingga mungkin Kita bisa bahas ya Dari glukosanya dulu ya Ini perlu kita jelaskan juga Jadi Pemeriksaan glukosa Ini cukup banyak Cukup banyak jenisnya Cukup banyak jenisnya Yang paling Saya sebutkan dulu Pertama ada Tes glukosa sewaktu Jadi kapanpun Dia bisa tes Yang kedua Ada tes gula puasa Dia puasa dulu Baru tes Selanjutnya juga ada Tes gula darah Dua jam Posperandial Atau dua jam setelah makan Dia makan dulu Kemudian dua jam kita tes Kemudian juga ada yang namanya Tes Toleransi glukosa Jadi Sebelum kita tes Ini Orang tersebut Kita kasih beban Kita kasih minuman glukosa 80 gram Kita kasih minum Jadi ada beberapa Macem-macem Untuk mengetahui glukosa Tetapi Yang paling Familiar mungkin ya Di masyarakat Ini tes gula darah Sewaktu Sama puasa Jadi kalau sewaktu itu Kapan aja Ini kapan aja bisa Kalau yang Gula darah yang Puasa ini Dia harus puasa dulu Dan memang perlu diketahui Ini perlu diketahui Juga untuk tes Gula darah sewaktu Kapanpun Misalnya kayak tes tadi Atau ke laboratorium Tapi dia Tidak puasa Ini hasilnya Apa namanya Tidak bisa digunakan Untuk langsung Mendiagnosis Karena itu Kadar gula darah Sewaktu Dia bisa berubah Kapanpun Oleh karena itu Untuk mendiagnosa Diabetes Ini perlu yang puasa Perlu puasa Sehingga dia tahu Ternyata Kalau tidak ada Pengaruh makanan Oh begini berarti Kadar glukosanya Bahkan untuk Tingkat lanjut lagi Dites lagi Setelah makan Itu bagaimana Sehingga Kita mengetahui Bagaimana respon tubuh Terhadap masuknya gula Kedalam tubuh tersebut Ya karena Kalau orang diabetes Ini kan Gangguan penyesuaian Kekurangan hormon insulin Dan sebagainya Gangguan penyesuaian Dengan Gula yang masuk Kedalam Tubuh Orang diabetes itu Dia Respon terhadap Masuknya gula Dia tidak baik Kalau orang normal Orang normal Kita makan gula Maka tubuh Dia mengeluarkan Insulin Nah ini kayaknya Sudah terkenal ya Senti insulin ya Dia Mengeluarkan insulin Nah Fungsi insulin apa Fungsinya insulin Dia sebagai Kendaraan Yang membawa gula Dari pembuluh darah Kedalam sel Jadi ini kan Gulanya banyak nih Dalam pembuluh darah Ini insulinnya nih Truknya nih Bawa gulanya ke dalam sel Karena selnya butuh gula Nah Kalau dia insulinnya tidak ada Berarti gulanya dalam Pembuluh darah terus Sehingga apa yang terjadi Dalam pembuluh darah Dalam darah Gulu kosa tinggi Tetapi dalam sel Dia tidak ada gulanya Karena tidak ada insulin yang nganter Sel-selnya kehabisan gula Tidak ada energi Tidak berkembang Dari sinilah Sarapnya rusak Kemudian juga Apa Yang lain-lainnya rusak Kalau luka Tidak bisa sembuh Karena selnya Gulanya numpuk Di pembuluh darah Di darah Selnya tidak ada Karena insulin tadi Tidak nganter Jadi ini kita Perlu lihat kan Kalau dikasih glukosa Sekian Gimana responnya Dan sebagainya Jadi memang Yang perlu kita ketahui Ya ini sebagai edukasi ya Masyarakat itu Jangan langsung panik Ya sekali lihat Sekali tes Tesnya pun glukosa sewaktu Lihat langsung tinggi Waduh langsung kena Saya berarti diabetes Nah ini Ini penting ini Yang langsung panik Saya diabetes Ini tidak Karena tidak bisa Diagnosa diabetes Hanya dengan gula darah sewaktu Nah ini banyak yang panik Ini penting mungkin ya Periksa Jadi cuma sewaktu saja Ini tidak bisa Jadi tenang dulu Masyarakat tenang dulu Periksa gula darah sewaktu Uh 400 Iya habis es kriman Habis apa Ini belum tentu diabetesnya Masih ada Pengisian-pengisian yang lain Dokter Tadi ketika kita ingin Mereksa gula darah itu Yang paling terbaik Adalah puasa terlebih dahulu Iya Saya penasaran juga dokter Ketika bulan Ramadan Puasa Tapi banyak orang Justru glukosanya Naik ya dokter Naik Oh iya Itu kalau dia bulan Ramadan Itu memang Istilahnya kan ada Ajang melas dendamnya Ada ajang melas dendam Karena memang ya ini Perlu kita Edukasi juga Jadi setelah Kalau untuk berbuka itu Memang Tidak disarankan Untuk langsung Berbuka dengan manis Yang sangat banyak Karena nanti bisa Menyebabkan Badannya lemas Mengapa demikian Jadi begini Selama puasa Mungkin kan gula darahnya Sedikit ya Tiba-tiba masuk Gula yang banyak Tentunya respon tubuh adalah Dia akan mengeluarkan Insulin yang banyak Oke Keluar insulin yang banyak Nah insulin ini Sedangkan tubuh itu kan Belum semuanya Gula masuk dalam darah Tapi Sisa-sisa ini langsung Dibawa ke dalam Sel Sehingga gula darahnya Rendah sekali jadinya Sehingga itulah yang menyebabkan Orang habis puasa Makan banyak Langsung lemas Karena tadi Glukosanya Belum sempat dicerna Insulinnya sudah keluar duluan Sudah membawa yang sedikit Itu lemas jadinya Jadi Ya itu yang Apa yang menyebabkan Nah tapi setelahnya itu Baru naik gitu loh Bulan puasa Ya karena Jangan belas dendam ya Karena buka puasa Ada kolek Ada sirup Ada es telar Ada apa namanya Es kopior Dan semua Lengkap Dan semua dimakan Udah gitu nasi Ya nasi lah Baik dokter Sekarang Ke Apa tadi Ke Kolesterol Ya kolesterol Ya kolesterol Ini juga penting Nah ini juga kita perlu jelaskan Kolesterol Jadi sebenarnya Kolesterol ini Dalam laboratorium Kita mengenal Ada empat Ini yang Pokok dulu ya Sebenarnya masih banyak Ada empat ya Ada empat poin Kolesterol yang Diperiksa Dalam laboratorium kita Yang pertama kita sebut dengan Ada namanya HDL Ya High density Lipoprotein Atau Ya ini Sebagian ada yang mengatakan Kolesterol baik Tapi walaupun ada Ahli tidak setuju Ini kok kolesterol baik Nah Itu ada namanya HDL HDL ini memang Kenapa dibilang baik ya Jadi HDL ini Justru harus tinggi Nilainya Ya Jangan ada yang Berpendapat kolesterol tinggi Bahaya Nah justru yang HDL ini Hide ini Ini diharus tinggi Di darah Oleh karena itu Nilai normalnya minimal Minimal 60 Kalau HDL ini 20 40 Ini malah tidak bagus Ya jadi ini perlu diluruskan juga Tidak semua kolesterol itu Harus Harus apa namanya Tinggi itu jelek Justru yang HDL ini Tinggi bagus Rendah malah jelek Ini HDL ya Jadi jangan tahu nanti Wah ini malah bahaya Mengapa? Karena begini ya Ceritanya begini Jadi HDL Itu dia fungsinya Dia ini membawa Kolesterol ya Lemak-lemak itu Dari pembuluh darah Itu dia yang bawa Dia yang bawa Dia yang lepasin Karena yang bahaya Kolesterol ini kan Kalau nempel di pembuluh darah Ini pembuluh darah Dia nempel Kolesterolnya nempel Nempel banyak kan Dia nyumbat Nyumbat di otak Setruk Nyumbat di Jantung Jantungan Nah itu kan Ini pembuluh darah Nah ini Kolesterolnya Nempel Bahasa kita plak Plak kotoran ya Kalau gigi Plaknya itu Nah ini HDL ini Sudah-sudah dia Ngambil gitu loh Ngambil Kolesterol ini ngambil Ngangkut 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 Kemudian dibawa Nanti ke liver lah Atau kemana Nah ini dia yang ngambil Jadi disebut kolesterol baik Makanya Dia yang ngambil Oke Nah kemudian Selanjutnya ada namanya LDL Low density lipoprotein Ini katanya Kolesterol jahat Nah ini kebalikannya Kebalikannya Dia yang Apa namanya Yang justru bawa Bawa nempel Bawa nempel Gitu loh Nah kemudian selanjutnya lagi Kadang Kita juga mendengar ya Mungkin juga Pemirsa Roja TV Juga tahu ya Ada sering mendengar Triglycerida Nah ada namanya Triglycerida Ya Nah ini Maksudnya apa Triglycerida Ini juga sama Sama juga Dengan jenis Lemak Jenis lemak Jadi ada Triglycerida Ada kolesterol Ini apa sih bedanya Ini pertama Dua-duanya sama-sama Jenis lemak Hanya saja Dua-duanya sama-sama jahat Ini Kolesterol ini Ya Dua-duanya sama-sama jahat Jadi Dua-duanya ini Perlu nilainya Di bawah ya Di bawah apa namanya Perlu normal Ya Hanya saja bedanya Ya Bedanya kalau Triglycerida Itu sebenarnya Energi cadangan Dia energi cadangan Karena lemak ini kan Sebenarnya cadangan Dari energi kita Ya Sedangkan kolesterol Ini adalah Sebenarnya hasil Dari zat Yang diproduksi Diproduksi Dan kalau kolesterol itu Sumbernya hanya lemak Sedangkan Kalau Triglycerida Itu sumbernya Hanya lemak-lemak Tapi kalau kolesterol Sumbernya lemak Dan karbohidrat Karena nanti kan Karbohidrat Nanti kalau berlebihan Nanti disimpan jadi lemak Itu kolesterol Nah jadi bias ini ya Tiga utama Empat utama ini Biasanya yang Paling apa namanya Paling sering Diperiksa Dan yang Edukasi yang perlu kita Tekankan tadi HDL tadi Jangan kaget Itu loh ini kok Malah hanu Malah tinggi Bagus malah HDLnya tinggi Nah itu yang perlu kita Edukasi ya Beritahukan kepada Masyarakat Baik dokter Untuk kolesterol Kenapa orang ketika Lehernya mulai Tegang Seakan-akan cirinya Adalah seperti itu Iya Sebenarnya Kalau kolesterol Tinggi ya Kolesterol tinggi itu Tidak mesti Gejalanya tegang Macem-macem Gejalanya Tapi sebenarnya Kalau kolesterol tinggi Dia menyebabkan Kekentalan darah Darahnya jadi kental Dan aliran darah Menjadi sulit Menjadi kurang lancar Atau bahkan Dia yang tadi Menyebabkan plak Sehingga Gejalanya yang Tidak mesti tegang Bisa si tegang Itu tegang Karena Ibaratnya aliran darah Itu kurang lancar Karena memang Lemak tinggi itu Menyebabkan kental Kental darah Dan juga Kadang-kadang Menyebabkan Aliran darah Nutrisi Di beberapa tempat Itu menjadi kurang Sehingga tadi Apa namanya Salah satunya Kesemutan Oke Kesemutan Jadi kesemutan ini Memang bisa Karena gangguan syarab Yang pertama Yang kedua Karena aliran darah Kesitu berkurang Coba aja deh Kita punya lengan Teken sedikit aja Ini kan kesemutan Ini karena Abis aliran darah Kesitu Berkurang Atau bisa juga Kena gangguan syarab Sekarang Yang asam murad Dokter Iya asam murad Mungkin ini yang terakhir Yang udah Satu jam Iya asam murad Yang terakhir Nah ini juga Asam murad Ini yang perlu Kita jelaskan Asam murad ini Dia sebenarnya Produksi normal tubuh Sebenarnya dia adalah Pemecahan dari Purin namanya Ada namanya tubuh Makanan purin Dipecahkan Dan dia sebenarnya normal Tetapi kalau sudah Berlebihan Kalau sudah berlebihan Memang dia nanti akan Terdeposit Atau tersimpan Ya tersimpan Di apa namanya Di Tubuh Dan Kalau dia tersimpan Asam murad ini Yang pertama kali Menumpuk Pada sendi-sendi kecil Ya pada sendi-sendi kecil ini Ya Jadi Asam murad itu Kalau ada orang bilang Ini lutut saya Kayaknya asam murad Tapi sendinya belum kena Itu bukan asam murad Karena logikanya Begini logikanya Asam murad ini Ya Dia sebenarnya Kebutuhan tubuh Tapi kalau berlebihan Ini yang bahaya Dan dia Menumpuk di sendi-sendi Tentunya Yang paling pertama Penuh sendinya Adalah sendi-sendi yang kecil Kan Berarti jari Ya jari Yang paling pertama Penuh Ya ini kan Misalnya ngisi disini Penuh Kan yang kecil dulu Barulah lutut Sehingga Kejalannya orang asam murad Itu yang paling pertama Kena Itu adalah Sendi-sendi dulu Sendi-sendi kecil dulu Barulah mulai kena Sendi-sendi besar Makanya Ujung jari kaki Kaki paling penting Paling sering kaki Karena dia Terpengaruh juga dengan Gravitasi ya Ke bawah Sehingga ngumpul di kaki Berarti jari-jari Kaki Kaki Asam murad Jadi ya Ini yang perlu kita Apa namanya Banyak orang Lututnya sedikit Oh ini asam murad Asam murad Tidak Jadi asam murad Mulai di sendi-sendi Kecil dulu Karena itu kan Yang paling pertama penuh Jadi Ngumpuk disitu Disitu Nyebabin radang Dan sebagainya Lalu Lalu Engkel ya Ya baru ya Sekitar-sekitar sini Sendi Ini lutut Dan kaki Dan sebagainya Paling pertama Ini dulu Jari-jari Ya jari-jari Ini yang paling pertama Asam murad Oh Masya Allah Ini dari diabetes Asam murad Kolesterolnya Terkait dengan Makanan semua dokter ya Iya semua Ini memang Semuanya Makanan semua Jadi kita pun ya Mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah Bani Adam Mengisi Wadah yang Paling buruk Yaitu perutnya Ya ini memang Berarti peringatan Bagi kita Bagi kita Menjaga makanan Betul Ya Menjaga makanan Masya Allah Dokter Sekarang sudah Jaman sembilan Masya Allah Pas sekali dokter Iya Dan tiba waktunya Kita akan membuka Konsultasi dokter Iya konsultasi Baik Keluarga Seatroja Dimana pun Anda berada Silahkan Anda Berkonsultasi kepada Dokter Raheno Bahrain Di 021-823-6543 Atau penelayanan pesan Sekar di 0819-89-6543 Tentunya kami harapkan Yang sesuai dengan tema Perihal dengan lab Darah Kolesterol Glukosa Ataupun Asamurat Yang tadi diterangkan oleh Dokter Raheno Bahrain Silahkan Di 021-823-6543 Halo 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa dikencangkan Sedikit lagi Suaranya Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan dengan siapa Dimana Ibu Dengan Ibu Salminah Di Kibinong Oh Masya Allah Baik Silahkan Ibu Pertanyaannya Ustaz Eh Pak Saya mau bertanya Iya Tentang Penyakit Parkinson Parkinson ya Maaf Iya Soalnya waktu Ibu saya meninggal Dia mengalami Penyakit Parkinson Sangatnya bergerak-gerak Sendiri Oh iya Sekarang Saya kan Generasinya Pak Dokter Iya Bagaimana Pencegahannya Itu yang saya Nggak mengalami Seperti hal yang Ibu saya Halal Oke Baik Terima kasih Ibu Atas interaksinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya ini terkait Parkinson ya Kita jawab langsung ya Boleh Iya terkait memang Parkinson ya Memang sebenarnya ini ahlinya Dottor Sarab ya Iya Tapi kita bisa jawab sedikit Memang Parkinson ini adalah Semacam gangguan sarab ya Gangguan sarab dan gangguan Koordinasi Sarabnya Dan Ibu tadi bertanya Sebabnya apa gitu Sebabnya Dia banyak faktor yang mempengaruhi Ya salah satunya adalah Ya salah satunya adalah memang Benturan-benturan yang keras Ya sebagaimana kita ketahui Petinju terkenal ya Muhammad Ali Rahimahullah ya Nah itu salah satu yang menyebabkan dia Memang karena terlalu sering Kena benturan Sering kena benturan Dan intensitasnya terlalu sering Oke Sehingga bisa terkena sarabnya Terutama kan petinju kan Apa namanya Sarab otaknya kan Gangguan sarab dan sebagainya Bahkan perutnya dan sebagainya Jadi memang terpengaruh dengan beberapa faktor ya Seperti tadi ada benturan Kemudian juga ada beberapa yang mengatakan Ada faktor-faktor pola hidupnya Pola hidupnya mempengaruhi Beberapa pola makannya Dan sebagainya Kemudian juga terpengaruh dengan Beberapa penyakit-penyakit Yang mendasari Yang bisa menyebabkan Parkinson Artinya ada beberapa penyakit Yang dia memang menyerang sarabnya Dan akhirnya bisa Menyebabkan Parkinson Ibu tadi mungkin khawatir Apakah nanti beliau sama Takutnya ada gen Nurun gitu ya Kalau nurun sini saya kurang tahu ya Saya kurang tahu Kalau menurun Parkinson ini Karena memang istilahnya belum Apa namanya Sekian persennya itu belum jelas gitu ya Mungkin nanti teman-teman dari teman-teman Sarab ya Bisa menjelaskan lebih lanjut Sarab belum pernah ya Iya belum pernah Kalau yang Biasanya kalau yang turunan Itu biasanya jelas langsung Jelas ya Jelas artinya misalnya kayak hemofilia Hemofilia kelainan darah itu Itu biasanya Yang langsung ini ada rumusnya kan Terkait gen kan Kita belajar dulu ya Itu memang ada Begitu juga dengan Beberapa yang lain ini Belum bisa diprediksi dengan benar Contohnya misalnya Diabetes Diabetes juga Dari ilmuwan ada yang mengatakan Ini terkait dengan gen Tetapi sampai sekarang Tidak bisa ditentukan Misalnya Bapakmu Diabetes Diabetes kamu pasti kena Tidak Faktor risiko Disebut dengan faktor risiko Ada kemungkinan Berbeda dengan tadi yang Apa namanya Penyakit terkait kromosom tadi Jadi memang Kalau memang terkait kromosom Itu jelas Kromosom laki-laki jelas Jadi begitu Buat ibu ini Supaya anda khawatir ya Ini ya ada baiknya dikontrol Ini juga perlu Salah satu edukasi yang Kita Dari teman-teman Dari laboratorium Salah satu edukasi Kalau kita sudah berumur Sekitar 40 Ya 50 Apalagi di zaman Modern saat ini Makan tidak bagus Gerak kurang Dan sebagainya Kita sarankan Ya 40 Atau sudah pun 50 Melakukan Cek laboratorium rutin Check up rutin Lengkap Dan ini biayanya Tidak terlalu mahal Hanya beberapa Poin-poin penting saja Ya Ini tidak Apa saja dok Tidak terlalu mahal Kali kita periksa tadi Periksa tadi ya Darahnya lengkap Sederhana merah Sederhana putihnya bagaimana Kemudian juga Apa namanya Tadi kolesterolnya lengkap Kemudian asap muratnya juga Gula darahnya juga lengkap juga Kemudian juga periksa yang lain Ini kita sarankan saja Periksa kalau yang saya sebutkan tadi Mungkin tidak sampai 200 ya Oh Masya Allah Ya jadi kita sekedar Apa ya kita sarankan Umur 40 50 sekali-kali aja Apalagi rumah sakit Atau rumah sakit yang pemerintah Ya pemerintah Nah kadang-kadang ada program paket-paket Yang sudah digratiskan Jadi Tidak ada salahnya Diperiksa Diperiksa untuk tahu Ya karena nanti kadang-kadang Ada orang yang dia Tidak apa nam Baru tahu setelah parah Ya Setelah parah Sehingga Salah satu edukasi kita Kepada masyarakat Ya kalau sudah umur 40 50 Ya periksalah sekali-kali Untuk kesehatan Untuk tahu Nanti tiba-tiba ternyata Saya di atasnya gitu ya Artinya Kalau ditahu lebih awal Itu kita bisa lebih cegah Bisa dengan pola hidup teratur Gula misalnya kita Konsumsi yang Apa Konsumsi yang cukup Dan sebagainya gitu Jadi saran buat ibu ya Diperiksa aja Sekali-kali lengkap Ya kalau memang Jelas nanti hasilnya Tidak perlu khawatir gitu Ada pun Parkinson Ceknya di lab Ceknya Ceknya lab Dia berbagai macam nanti Ya berbagai macam Apa Dia bisa periksa darah Darah lengkapnya Darah sel darah merahnya Bagaimana Sel darah putihnya Tetapi dia lebih kebanyak Ke arah apa Pemeriksaan Sarafnya Baik Terima kasih dokter Sejawabannya Di belakang ibu tadi Silahkan di 021-823-6543 Halo Halo Baik masih mengundang Anda Berkonsultasi kepada Dr. Hainal Bahrain Perihal lab Gula darah Ataupun kolesterol Ataupun Yang lainnya Yang silahkan Anda ingin Berkonsultasi kepada Bria Silahkan Halo Halo Dengan siapa di mana Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak Dari Pak Ali Dari Medan Kisaran Baik Pak Ali di Medan Masya Allah Silahkan Bapak Masya Allah Pak Silahkan Pak Gini Ustadz Saya kan Pernah saya cek Kasih murat saya 7,9 7,9 Pak Iya Jadi Itu tangan saya Masih juga Apa Kesemutan gitu Kesemutan ya Pak Bener Pak Kesemutan Dan kaki saya Mata kaki saya Yang sebelah Kiri Sangat ada kayak Bengkak gitu Bengkak ya Jadi yang saya minta Apakah kolesterol Atau asam murat itu dok Dan kalau memang kolesterol Apa yang saya jaga Pantangan makanannya Dan kalau dia asam murat Apa yang harus saya jaga Baik Ya Pak Ya Masya Allah Baik Ini tanyakan dokter Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ali Jadi pertanyaan tadi kan Dia asam murat ya Dan Bapaknya menyebutkan Asam muratnya 7,9 Sebenarnya kita perlu tahu ya Rujukannya berapa ini Nah Ini perlu tahu ya Tapi kalau 7,9 Hampir 8 Rata-rata sudah tinggi Oke Jadi Bapak ini ya Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Asam muratnya memang Cukup tinggi Dan gejala-gejala yang disebutkan Memang menunjukkan asam murat ya Karena asam murat itu Dia kan menumpuk di sendi Kemudian dia kan Kalau sudah menumpuk kan Menyebabkan radang Radang dan tidak hilang-hilang Radang merah bengkak Ini namanya radang Merah bengkak panas Nah sehingga Bapak ini Memang masuk ke gejala asam murat ya Tadi kalau nanya kolesterol Mungkin perlu kita tahu dulu ya Nah kita fokus pada asam murat Nah ini Tadi ditanya pantangannya Pantangannya asam murat Nah ini ada rumus ya Rumusnya agak unik Kita hafalkan dulu Pas zaman sekolah Rumusnya itu Bapak jangan makan Makanan dengan rumus singkatan Benjol Benjol? Benjol namanya Diingat Pak ya Benjol ya Karena memang gejala asam murat Benjol-benjol Benjol ini Pak Ya ini ada singkatannya nih Pak Jadi yang Bapak ada boleh makan Pertama B Itu bayam Oke Yang kedua E Emping Yang ketiga N Nangka Benjol kan Nangka Nanas Dan kelompoknya Sayang sekali durian masuk Jadi yang pecinta durian ya Ini masuk Itu yang hati-hati ya Yang kedua Senatnya N Jeruan Kemudian O-nya adalah Otak Dan L-nya lemak Jadi Bapak ingat Pak ya Pas mau makan Oh Benjol ini ya Bayam anti Masya Allah Ini bayam ini Purinnya tinggi banget Kangkung dokter? Ya Kangkung tidak terlalu Oke Bayam ya Bayam Ya ini tingginya Apa benar-benar tinggi Hijau dan merah sama? Ya Sama-sama Pokoknya golongan bayam Apalagi Emping Ini purinnya tinggi Jadi yang kita hindari Itu yang kandungan Purinnya tinggi Oke Purinnya tinggi Bukan apa Bukan Apa istilahnya Oh ini kayaknya Belum perlu diteliti istilahnya Dan bayam Emping Nanas Jeruan Otak lemak Ini yang bisa menyebabkan Asam uratnya tinggi Emping ini berarti Melinju dan tawan-tawan Semua Dari yang Manisan melinju dan sebagainya Atau apa namanya itu Sudah di kerupuk Iya Melinju yang di kerupuk Di tumbuk Berarti dokter Ketika Ada yang mengatakan Kalau kita minum banyak Lalu kita kan Buang air kecil Itu purinnya otomatis keluar Iya keluar Makanya salah satu Apa namanya salah satu Bagi penderita asam urat Memang harus banyak minum Banyak minum Karena memang asam urat ini Memang dikeluarkan Melalui urin Ya Di metabolisme diginjal Kemudian dikeluarkan Lewat urin Dan salah satu Cara Supaya Apa namanya hidup sehat Adalah dengan banyak minum Dan memang ya Secara umum Banyak minum ini Memang sangat berpengaruh Pada kita Karena asam urat ini Bisa juga menjadi Batu Bisa menjadi batu asam urat Kalau sudah terlalu banyak sekali Di sendi-sendi Ngumpul bukan Batu asam urat Batu ginjal Oh oke Jadi batu ginjalnya ini Dari asam urat Ada Karena saking tingginya Karena memang dia Asam uratnya Di metabolisme diginjal Kemudian dibuang Jadi kalau sampai Yang tinggi sekali Parah itu bisa Batu diginjal Dan batunya Itu adalah asam urat Isinya Bisa dia mengkristal Lalu dokter Ketika orang asam urat Itu kan pegel-pegel banget ya dokter Lalu kan ada bengkaknya Orang pegel Biasanya orang asam urat itu kan dipijit Dan ada yang mengatakan Kalau dipijit Orang asam urat itu Jangan Iya jangan Karena Nah ini yang perlu kita ketahui juga Jadi Karena mekanismenya Asam urat Dia kan Kristal purin itu Itu numpuk di asam urat Di sendi Ini kan otomatis dianggap Benda asing Ibaratnya kita Misalnya sendi ini Kemasukan tanah Itu kan langsung bengkak tuh Kemasukan duri bengkak Kita kan Kemasukan duri disini kan Bengkak merah radang kan Radang merah Nah itu Dia numpuk di sendi Numpuk di sendi Kemudian dia Bengkak Kemudian dia Merah Panas ya Jadi kalau Bukan dipijit caranya Kalau dipijit nanti Malah nanti dia bisa Bisa Menyebar Menyebar Atau bisa juga Membuat parah Oke Jadi dia Bukan dipijit anunya ya Untuk Apa namanya Untuk menyembuhkannya Dan atau untuk Meringankan gejalanya ini Tidak dipijit ya Oh Masya Allah Baik terima kasih dokter jawabannya Dan kepada Bapak Ali Semoga dimudahkan Bapak Ali Mudah-mudahan sembuh ya Pak Ali Amin Dan banyak minum ya Pak Ali Banyak minum ya Baik Di belakang Bapak Ali di Medan Silahkan di 021-823-6543 Sebelum saya bacakan Pesan singkat yang Anda Layangkan ke Menjauh redaksi kami Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Bapak? Dengan Andi di Subang Bapak Andi di Subang Subang ya Silahkan Pak Andi Ingin menanyakan Iya Di tipi-tipi itu Ada iklan Mana Matras kesehatan Di dalamnya itu Ada batu biok Batu turmalin Ya Segala macem deh Iya Itu ada manfaatnya Katanya dok Manfaatnya Bisa mempelancar Peladaan darah Iya Apa Menghilangkan sumbatan Kolesterol Kayak gitu Iya Itu fungsinya Untuk Apa ya Bisa Nah Iya Kadar roh terputus Tapi kayaknya kita bisa dapat Poinnya kayaknya Sudah bisa dapat Poinnya Mungkin kita jawab ya Biar gak kecewain Jadi yang saya tangkap Dari pertanyaan Bapak tadi Ini Ada Menanyakan sejenis Batu giok Batu giok itu Mungkin dengan berbagai macam Metodenya dia Dia bisa mungkin Ditempelkan Bisa Memperlancar aliran darah Katanya batu giok Nah terkait dalam hal ini Ya Kita dalam Dunia medis ya Dunia medis kita Sebenarnya Kedokteran kita ini ya Sekarang ini Kita welcome dengan semua Metode pengobatan Semuanya Masalahnya yang paling utama Adalah Pengobatan tersebut Apakah dia bisa Dibuktikan secara ilmiah Jadi memang bisa jadi Dan kita juga Perlu menekankan Ya Kedokteran modern Bukan segalanya Ya Kedokteran yang kita pelajari Banyak Kedokteran yang lain Ada herbal Canggih Saya punya Saya punya Kakek seorang herbalis dulu Dan ibu saya cerita Dulu Dulu kamar saya Ke rumahnya dahulu ya Itu rumah dulu Dibangun kamar-kamar Karena banyak yang rawat Inap dulu Dan kakek saya yang Obati dengan herbal Baik Begitu juga pengobatan yang lainnya Sehingga Kita tegaskan lagi Kedokteran modern ini Bukan segalanya Ya Dan kedokteran ini Kedokteran modern Tidak anti dengan pengobatan apapun Kita tidak anti Hanya saja Kalau kita Prinsipnya adalah Bagaimana pengobatan tersebut Bisa dibuktikan secara ilmiah Baik dengan penelitian Baik dengan Melakukan Apa namanya Survei dan sebagainya Dan tidak hanya Sekedar dengan Testimoni Testimonial ya Jadi Dalam Ilmu kedokteran Ilmu Dalam ilmu pengobatan Testimonial ini Benar-benar tidak valid Jadi ada orang yang Memberikan Apa namanya Memberikan Testimoni Oh setelah saya ini Saya sembuh Setelah ini saya sembuh Nah ini Dalam ilmu pengobatan Ini info yang kurang valid Karena yang namanya Testimoni Ya Keberhasilannya muncul Jadi yang berhasil-berhasil Itu muncul Sedangkan yang gagal Tenggelam Tidak dimunculkan Oke Sehingga metode pengobatan Itu tidak bisa Berasakan testimoni Saya pakai ini Sembuh katanya Belum lagi kita lihat Subjektifitasnya Jangan-jangan Dia subjektifitas Jangan-jangan perasaan Wah lebih enak Oleh karena itu Dalam ilmu pengetahuan Kita kan mengenal Kontrol namanya Ada kontrol Ada ini Ya Sehingga dia tahu Lebih enakannya Gimana maksudnya Perlu jadi ada Penelitian yang valid Sekali lagi Dalam ilmu kedokteran Kalau sekedar testimoni Ini benar-benar Tidak valid ya Untuk menyatakan Ini bisa mengobati Tetapi harus ada penelitian Berapa orang diambil Kemudian menghilangkan Berbagai macam Faktor-faktor kebetulan Ya Ini umurnya sekian Harus dihilangkan Tidak boleh sedang begini Ini dihilangkan Jadi benar-benar harus Valid Contohnya misalnya Dalam ilmu kedokteran Kita prinsipnya welcome Pengobatan apapun Kita dukung Asalkan terbukti Contohnya adalah Misalnya akupuntur ya Ya Akupuntur kan sekarang Sudah ada di poli-poli Bahkan banyak dokter yang ini Kenapa? Karena sudah terbukti Secara Medis Sudah ada penelitiannya Sudah apa Sehingga terbukti Dan ini yang kita sangat harapkan Sangat harapkan Nanti suatu saat Herbal warisan Indonesia ini Banyak yang meneliti Banyak yang benar-benar Dosisnya jelas Indikasinya jelas Penggunaannya jelas Untuk diagnosis apa Kita ada yang meneliti dengan baik Meliti dengan ini Sehingga Benar-benar Menjadi jelas Dan apa namanya Akan didukung nanti Kita harap-harapan Saya sangat berharap Kenapa cuma hanya Ada poli Akupuntur saja Di rumah sakit Kenapa tidak ada Poli herbal Kenapa tidak ada Poli tibur nabawi Kalau bisa Iya kan Tapi itu Untuk bisa masuk Kedalam dunia medis Harus dibuktikan Secara Secara penelitian Yang benar-benar valid Nah itu memang harus ada Dan ini harapan kita Jadi tadi pertanyaannya Apakah giyok tadi bisa ini Ya itu tadi Kita harus Adakan penelitian dulu Tidak bisa Habis digiok Oh kayaknya keenaan Oh anget kayaknya Itu Sekedar testimoni Ini kurang Valitnya Kurang informasinya Kurang bisa mendukung Untuk mengatakan Ini bisa mengobati Seperti itu Mungkin Pak Aya Insya Allah Baik terima kasih dokter Sejawabannya Dan Bapak Andi Semoga bermanfaat Jawaban dari dokter Saya akan bacakan Pesan singkat yang Telah masuk Ada beberapa orang Yang ingin berkonsultasi Si dokter Dari pemerintah Dan pendengar radio roja Assalamualaikum dokter Saya terdeteksi Ada kista Ovarium kanan Terakhir ukuran kista 4x5 Hasil test lab 125 125 125 Banding 89 Apanya itu Test lab CA Oh CA Setelah ini tidak ada keluhan Termasuk saat menstruasi Terkadang hanya nyeri 1-2 hari Lalu bagaimana menurut dokter Ya Jadi Dalam lab itu Kita mengenal Ada pemeriksaan CA 125 Ini pemeriksaan Dan memang CA 125 Ini kita sebut Dalam ilmu Medis Adalah marker Untuk Kanker Dan tumor Pada ovarium Jadi dalam dunia lab kita Laboratorium Kita punya marker-marker Marker-marker CA 125 Untuk ini Marker ini Untuk ini Jadi kalau kita Menurut tadi Apa namanya Yang ditanyakan tadi Dia ada kista Keluhan yang ini Dan sebagainya Kemudian CA 125 Masih normal Ini tidak ada Ke arah Kanker Oke Jadi CA 125 Itu untuk Mengetahui Marker Kanker Tepatnya Kanker Ya Dan dia memang Kalau tinggi Berarti bisa dipastikan Dia Pemeriksaannya Menunjukkan Dia ini Kena kanker rahim Kalau hasilnya tinggi Dan Lebih dari Normal Jadi ini 1289 ini masih Belum Belum Dan pertanyaan Beliau ini Apakah lebih baik Saya menjalani operasi Nah Kalau untuk kista Memang kita perlu lihat Kista ini perlu lihat Pertama yang perlu kita lihat Adalah ukuran Jadi pertimbangan Operasi tidak Pertama ukuran Yang kedua Letaknya di mana Letaknya apakah Dia mengganggu Jalan rahim Apakah dia mengganggu Tempat tuba polofi Tempat apa namanya Ofumnya itu lewat Ya Ataupun apa namanya Keadaan saat itu Apa sedang hamil apa Tidak Kalau sedang hamil Biasanya Dan ada indikasi Sekaligus saja Mungkin Ada indikasi SC Operasi cesar Sekaligus Cesar Dia Estar juga diambil Jadi kalau untuk Keputusan Keputusan operasi Apa tidak Ini banyak faktor Yang dipertimbangkan Dan tentunya Ya Dikonsultasikan kepada Terkandungan Masya Allah Baik Masih Di lainan pesan singkat kami Dokter Saya Vita dari Jogja Usia saya sekarang 34 tahun dokter 34 ya Adakah resiko Persalinan normal Pada penderita HNP HNP ya HNP mungkin ini ya HNP itu adalah Penyakit Di tulang belakang Ringkasnya itu Gambarannya adalah Dia Bahasa orang awamnya Mirip-mirip Sarap kejepit Apakah dia ada Kemungkinan untuk Lahiran normal Ini tergantung Karena memang Ada derajat tingkatannya Dari HNP ini Ini semacam Bahasa awamnya itu Sarap kejepit Di belakang Nah ini juga ada Apa namanya Ada Tingkatan-tingkatannya Apakah bisa normal Bisa normal Bisa normal Kalau untuk Apa namanya Untuk sekedar HNP yang ringan Tidak melibatkan Banyak sendi-sendi Pada tulang belakang Jadi masih bisa normal Dan ya Dalam hal ini Dikonsultasikan ya Konsultasikan Konditor kandungan Dan dokter Ortopedi biasanya Atau sarap juga bisa Ya insya Allah Baik Sebelum saya beralih Ke lainan Telepon Masih di lainan pesan singkat Saya bacakan Dari pendengar dan keluarga Sehat roja Assalamualaikum dokter Saya ibu rumah tangga Berumur 32 tahun 32 ya Saya sering lelah dokter Cek di rumah sakit swasta Di daerah Padang Mulanya 87 Oh 87 ya Satu jam setelah sarapan Satu jam setelah sarapan Terujukan normal tersebut Rujukan normal tersebut 140 140 Lalu ini gimana maksudnya dokter Ya memang sebenarnya dia Apa namanya Ini cukup rendah ya Jadi kalau dia Apa namanya Normalnya Ya Normalnya mungkin Setelah makan Mungkin sekitar Bisa sampai Sampai ini ya Sampai seratusan Tapi ini setelah makan Malah sekitar Delapan puluhan ya Mungkin ini sebenarnya Tanggung sebenarnya Kalau kita bilang ya Dia itu sebenarnya Tidak terlalu rendah Tidak terlalu tinggi ya Tetapi Kita mungkin Merujuk kepada Keluhan utamanya ya Keluhan utamanya adalah Sering lemas Ya sering lemas ini Kalau sering lemas ini Tidak sekedar semata-mata Karena faktor Gula darah saja Sering lemas ini Banyak faktor Contohnya tadi Kolesterol juga Kolesterol tinggi Dia menyebabkan Kekentalan darah Aliran darah berkurang Ya Ataupun penyebab yang lain Sering lemas juga Faktor psikis juga bisa Psikis ya Sedang apa Sedang depresi Sedang ada sesuatu Yang dipikirkan Ini juga lemas Jadi tadi kan Pertanyaannya glukosa Kemudian keluhan utamanya lemas Nah ini kita Melihat keluhan utamanya Keluhan utamanya Jadi buat ibu Ya yang bertanya itu Ya bukan semata-mata Hanya glukosanya saja Yang menyebabkan lemas Jadi perlu Periksa lengkap Kolesterol juga periksa Kemudian juga Hal-hal yang lain juga bisa Ya karena Yang menyebabkan lemas itu Banyak ya Gitu ya Baik Terima kasih dokter sejawabannya Dan kembali Di lainan Telepon Di 021-823-6543 Bagi Anda yang berkonsultasi langsung Kepada Dr. Hamil Baharin Silakan Halo Halo Ya silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dengan siapa dimana Bapak? Ini dari Pak Ali juga Tadi dari Medan Bapak Ali Medan Masya Allah Masya Allah bisa masuk lagi Bapak Ali Jumpa lagi Pak Bapak Ali Sebenarnya gimana Ustaz Apa sebenarnya obat yang perlu Saya makan Ustaz Yang kedua Apakah Saya kalau mengkonsumsi obat Itu ada pengaruh ke ginjal Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nah ini yang perlu kita jelaskan juga ya Jadi Pak Ali ini sudah minum obat Naik lagi Sudah minum obat Naik lagi Perlu diketahui Jadi Obat-obat itu ya Obat-obat asam urat Menurunkannya Aluprinol biasanya ya Ini dia Fungsinya hanya untuk Menurunkan Dia tidak menyembuhkan total Sehingga kalau minum obat Naik lagi Minum obat naik lagi Yang perlu dikontrol sebenarnya adalah Makanannya Makan Pola makan Makanannya Pola makannya Dan kebanyakan seperti itu Obat diabetes Obat apa Ini dia hanya membantu Kunci utamanya diabetes Diabetes Kolesterol Asam urat Kunci utamanya adalah Pola hidup Oleh karena itu Terapi utama diabetes Itu adalah perbaikan pola hidup Ini terapi utama Tidak pakai obat Jadi kadang-kadang Kita juga Dokter pun juga Serba salah ini Ada pasien datang Obatnya apa dokter? Tidak ada Oh ini juga marah-marah sama dokternya Masa tidak ada obat gitu Masa tidak ada obat sih Apa gitu kan Padahal Apa namanya Terapi utama Paling pertama Diabetes Tidak pakai obat Perbaiki dulu Pola hidupnya Kurangin-kurangin obat nanti Dan ini prinsip kita Dalam ilmu kondokteran Yang namanya Obat darurat terakhir Tidak bermudah-mudah Menom obat Jadi begitu juga Jadi Pak Ali Mungkin yang Menyebabkan ini Apa Pertama Sering Minum obat Naik lagi Minum obat naik lagi Ini mungkin dikontrol makanannya Pak Yang tadi Benjol Pak Diingat Biasanya ketika sudah Agak mendingan ya Agak mendingan Terus Nyumat-nyumat makan Nah ini Dikit Cuma sekali Biasanya Biasanya seperti itu Jadi sudah terkontrol Periksa Ah normal Akhirnya Mohon maaf Bahasanya kalap Kalap Kangen makan yang ini lagi Udah kangen Mungkin Akhirnya naik lagi Jadi memang Yang diperlu dikontrol adalah Pak Ali Jadi itu memang makanannya Jadi bagaimanapun Obatnya itu hanya membantu Bagaimanapun juga Dia tidak menyembuhkan total Dan penyembuhannya adalah Dengan pola makan Dan pola hidup yang baik Masya Allah Ya karena memang Asam urat Kolesterol Diabetes Ini adalah penyakit Pola hidup Penyakit pola hidup Jadi memang Utamanya adalah Kita memperbaiki Mudah-mudahan Pak Ali Ingat-ingat Pak Benjol Pak Gampang gitu ya Baik Terima kasih dokter dan Pak Ali Masya Allah Bisa masuk kembali Dan jawaban dokter Semoga juga bermanfaat Bagi keluarga sehat yang lainnya Baik Di belakang Bapak Ali Silahkan 021-8236-543 Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkata Siapa dimana Bapak? Dari Aceh Pak Masya Allah Bapak siapa? Saifuddin Masya Allah Silahkan Bapak Mau tanya Pak Penyakit saya Suka ngantuk 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 Pak Pada salat subuh itu pun Waktu salat pun ngantuk Jam 8 Ngantuk kan Pak Ya Baik Apa terapinya bisa dok? Baik Terima kasih Bapak Saifuddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi ini penyakit ngantukannya Perlu diketahui Sebenarnya penyakit ngantuk Ini memang perlu kita lihat dulu Apa namanya Dari pola tidurnya Kalau memang tidurnya kurang Ini pasti ngantuk Dan orang yang normal Dewasa Jam tidurnya 4-8 jam Tapi yang paling penting Dalam pola tidur Bukan lamanya Tetapi kualitas tidurnya Penting Bagaimana dia tidur 4 jam berkualitas Tidurnya para ulama Karena mereka tidur Dengan tenang Kona'ah Bahagia Kualitas yang penting Jadi mungkin pertama Yang Bapak yang nanya ini Cek dulu Tidurnya bagaimana Lamanya Yang kedua Kualitas tidurnya Kalau jam tidurnya kurang Jelas ngantuk Kalau tidurnya 2-8 jam 12 jam Tapi kualitasnya Tidak bagus Bungun tengah malam Dan sebagainya Ini juga ngantuk Ini yang pertama kali Dicek Pak Kemudian yang kedua Ngantuk ini Rat kaitannya Dengan konsentrasi Pak Seseorang Yang dia Tidak konsentrasi Dan tidak menaruh Perhatian pada Pekerjaannya Dan kesehariannya Dia akan ngantuk Rat kaitannya Konsentrasi Dengan ngantuk Coba aja kita bayangkan Kita sedang tegang Sedang memikirkan apa Ngantuk Tidak ngantuk Jadi ngantuk itu Terkait dengan Konsentrasi dan minat Kalau kita misalnya Ada sesuatu Misalnya apa ya Ada Kejadian yang kita suka Ada buku yang kita suka Apa Itu kan ngantuknya gimana Hilang kan Jadi Sekali lagi Ngantuk juga Selain tadi Waktunya tidur Kualitas tidur Terkait dengan Konsentrasi dan minat Mungkin Pak Ali Mungkin perlu cari Apa Aktifitas atau Kegiatan-kegiatan Yang membutuhkan Konsentrasi dan memang Bapak Benar-benar minat Pada kegiatan tersebut Kalau enggak nanti Ngantuk nanti Jadi itu Pak ya Kalau diperhatikan Untuk apa Untuk ngantuk Ya mudah-mudahan Dicek tadi Tidurnya Kalau sudah cukup Dan sebagainya Coba sekarang ya Cari kegiatan Apa Insya Allah Enggantuk ya Kalau kita tertarik kan Dari kolesterol Tidak ada dokter Ya tidak 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 ada kaitan langsung ya Kolesterol Gula apa Tidak ada Gula tidak dokter ya Tidak 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 Maksudnya Tidak ada Kaitan langsung gitu Langsung nyebabin Ngantuk Enggak Orang bilang Kalau ngantukannya Gulanya kali Oh enggak Tidak ada Gejala diabetes Gula diabetes Tidak ada Mungkin pengaruh Tidak langsung ya Tapi kalau pengaruh Langsung Tidak ada Oke Terima kasih dokter Sejawabannya Dan Bapak Sefurin Semoga bermanfaat Satu pertanyaan terakhir Sebelum kita Akhir perjumpaan kita Ditanya dokter ini Assalamualaikum dokter Saya ingin bertanya Saat ini Saat saya interview Di kantor baru Ada medical check up Apakah medical check up Tersebut Cukup mengetahui Untuk terjangkitnya HIV atau tidak dokter Medical check up Medical check up Memang dia Memeriksa beberapa Laboratorium-laboratorium Dasar Laboratorium-laboratorium Dasar yang penting Untuk mengetahui Penyakit-penyakit Yang dasar Kalau untuk Mengetahui Penyakit-penyakit Tertentu Misalnya tadi Kolesterol Langsung diketahui Tetapi Kalau pertanyaannya Misalnya Semacam HIV Ini tidak Karena HIV ini Pemeriksaannya khusus Pada Gejala-gejala tertentu saja Yang bisa diperiksa Jadi Dan sangat jarang Ada medical check up Yang dia Mencantumkan Harus periksa HIV Kecuali pada Mungkin perusahaan-perusahaan Tertentu Atau Bagian-bagian tertentu Yang dia Harus mencantumkan Pemeriksaan HIV Tetapi Kalau pertanyaannya tadi Apakah Dengan medical check up Kita ketahui HIV atau tidak Ini Tidak kita ketahui Karena Sangat jarang Ada medical check up Yang menyertakan Pemeriksaan HIV Sangat jarang Ini pemeriksaan khusus HIV Tidak main-main ini HIV itu Pemeriksaannya Tidak main-main Jadi Kita pun di lab Perlakuannya khusus ini Pemeriksaan HIV Pertama Pertama identitasnya Benar-benar dirahasiakan Kemudian sampelnya Dijaga Kemudian untuk Mengetahui hasilnya Kita menyerahkan langsung Pakai surat Jadi ini HIV Sehingga Bisa dikatakan Kalau medical check up ini Ya Tidak diperiksa Bisa dipastikan Tidak diperiksa HIV Jadi dari medical check up Tidak tahu HIV Baik dokter Ini terkait dengan HIV Ketika orang donor darah Orang Tahu tidak Kalau orang ini Misalkan ada HIV Tahu Karena kalau kita Ini juga bagian kita di lab Dolar darah ini Ketika seseorang Mendonorkan darahnya Itu kita periksa lengkap Mulai semua Penyakit-penyakit Yang berpotensi Untuk menularkan Itu kita periksa Dari HIV Kita periksa Hepatitis B Sifilis Penyakit-penyakit Menular lainnya Ini kita periksa Di lab Jadi orang Kalau donor darah Itu sebenarnya Punya fungsi Yang pertama Buat sehat Yang kedua Sekaligus Check up Jadi kalau Dia berhasil Dia boleh Mendonorkan darahnya Berarti dia sehat Tidak ada penyakit Apa-apa Oleh karena itu Nah ini Juga kita Selah satu edukasi Kepada masyarakat Ya Donorkan darahnya Ini pertama Jelas Membuat sehat Ada penelitian Yang kedua Ini check up gratis Ini Kalau dia berhasil Mendonorkan darahnya Berarti dia sehat Berarti datang Tidak langsung Didonor ya Berarti harus Periksa dulu Di periksa dulu Macem-macem-macem Dan sebagainya Dan ini kita perlu Luruskan juga Itu Darah tersebut Gratis Yang bikin bayar Itu periksa-periksa Itu Periksa-periksa Jadi ada yang bilang Wah ini kok rumah sakit Jual darah Beli darah Jual Ini kita Kesempatan kita Mengedukasi Darah braterium Jadi darah itu Semuanya gratis Ya Tidak pernah Kita jual darah Rumah sakit Cuma Dari mana Biaya tersebut Ya itu Periksa HEP Periksa ini Semua kita bisa Sehingga Darah tersebut Benar-benar Dipastikan Dia tidak ada Kontaminasi Penyakit-penyakit Dan aman Ketika Ditransfusikan Kepada pasien Ya Begitu Baik Terima kasih dokter 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 Nampaknya Sudah waktunya Iya Lebih malah nih Ada nasihat kesehatan Untuk para Keluarga Sehat roja Iya Para Pendengar Radioloja Dan pemirsa TV roja Dimanapun anda berada Terkait dengan Laboratorium Yang pertama Kita perlu Hasil-hasil Laboratorium Kita perlu Pastikan Hasil tersebut Valid Kemudian yang kedua Perhatikan nilai Rujukannya Jangan sampai Nanti Berbeda-beda Kemudian yang penting Juga Ketika kita Sudah berumur 40-50 tahun Sangat kita sarankan Melakukan Pemeriksaan Laboratorium Checkup Medical checkup Dan insyaallah Biayanya juga Tidak terlalu mahal Dalam rangka Untuk mengetahui Penyakit-penyakit Yang mungkin Di awal-awal itu Kita perlu tahu Sehingga Kita bisa Cegah lebih dini Dan kita bisa Melakukan penanganan Lebih baik Dan tidak berkembang Menjadi penyakit Yang berat Mungkin demikian Mungkin ya Sang Reda Baik Terima kasih dokter Atas Masyaallah Waktunya Dan materi Yang sangat Bermanfaat Dan insyaallah Kita berjumpa lagi Kapan dokter? Jumpa lagi Mungkin Dua pekan lagi Dua pekan lagi Dua pekan lagi Karena pekan depan ini Ada acara Betul Berarti dua pekan lagi Insyaallah bersama dokter Rano Tidak? Bersama dokter lain Insyaallah Gantian Baik terima kasih dokter Rano Bahrain Dan keluarga sehat Mohon maaf begitu banyak Pesan masuk Yang tidak bisa kami Bacakan keseluruhannya Dan mungkin Anda Masih berusaha Menelpon kami Untuk berkonsultasi Kepada dokter Rano Bahrain Dan nampaknya Tidak bisa kami Angkat keseluruhannya Karena waktu yang Sangat sempit sekali Dan semoga yang sedikit ini Mewakili Anda Dan pertanyaannya Bermanfaat bagi kita semua Dan bagi Anda Yang sedang sakit Di uji kesabaran Anda Semoga diberikan kesabaran Dan diangkat penyakitnya Dan digugurkan Dosa-dosa Anda Dan tetaplah bertawak Dan berikhtiar Karena kesembuhan dari Allah Bukan dari dokter Baik terima kasih Terima kasih Terima kasih Kebersamaan Anda Jazakumulaykharan Wabarakuluhikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Konsultasikan kesehatan Anda Tanya dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih